Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami SMA N1 Bulut Tanggames Pada hari ini telah melaksanakan MPLS hari terakhir Dalam rangka perwujudan bakti sosial yaitu P5 Mudah-mudahan kegiatan MPLS pada tahun ini diberkai oleh Allah SWT Dan sebagai pembelajaran untuk kemasyarakatan SMA Negeri 1 Bulut mengadakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah Atau disebut MPLS untuk para siswa baru ajaran tahun 2023 sampai tahun 2024 Acara pengenalan itu dilangsungkan bertempatan di kampus SMA Negeri 1 Bulut Kecamatan Bulut Kabupaten Tanggamus Lampung Kegiatan MPLS itu akan dilangsungkan selama 3 hari ke depan Yang dimulai tanggal 17, 18 dan diakhiri Rabu tanggal 20 Juli tahun 2023 Dengan mengambil tema perkembangan potensi diri yang berkarakter dan menyenangkan Bersahabat secara maksimal dari rumah Kegiatan MPLS SMA Kebanggaan Masyarakat Bulog pada hari terakhir tahun 2023 itu Diisi dengan bakti sosial di lingkungan sekitar sekolah Ada pun dalam kegiatan itu antara lain dengan membersihkan sampah di sepanjang jalan dari SMA Negeri 1 Bulog hingga sampai ke Pasar Bulog Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bulog Dr. Andus Haji Muntaha MPD yang selalu mendampingi giat para siswa baru itu Mengatakan bahwa kegiatan MPLS itu di hari terakhir ini merupakan perwujudan dari pengenalan siswa tentang P5 Di antaranya proyek, penguatan, profil, pelajar dan Pancasila Dengan harapan para pelajar sepanjang hayatnya untuk belajar dalam menghadapi kompetensi global dan dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Dalam hal ini berupa kegiatan karya hanya untuk warga, katanya Dalam hal-hal di mana? Di sampah yang rokok Makan Kemudian yang kedua menubuhkan, menubuhkan kembangkan pembelajaran yang terakhir Nanti di pelajaran perintah merdeka ini kita akan menggali semua potensi di lingkungan kita Sebelajaran, lalu Tidak berlalu bekerja sendiri, belajar sendiri tak bisa Pasti akan ada kolaborasi, kerjasama dan orang lain Haji Muntaha pun menambahkan dan berharap bahwa kegiatan MPLS ini dapat diberkai oleh Allah SWT Dan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dapat bermanfaat sebagai pembelajaran para siswa untuk masyarakat banyak Ujarnya Kepala Sekolah di akhir penjelasannya Dari SMA Negeri 1 Bulog, Budi Prayitno melaporkan Terima kasih telah menonton!